Halo, disini kami akan mengilustrasikan teori kepribadian Viktor Frankl melalui film Soul. Eits, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama Viktor Frankl. Viktor Emil Frankl merupakan tokoh psikologi kepribadian yang terkenal dengan logoterapinya dan analisis eksistensialnya. Bukunya yang paling terkenal adalah Man's Search for Meaning, yang mencatat pengalamannya sebagai seorang tahanan di camp konsentrasi Nazi. Teori kepribadian Viktor Frankl memiliki dinamika, yaitu keinginan terdalam pada manusia adalah mencari makna hidupnya, atau the will to meaning. Dan setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Menurut Frankl, cara untuk menemukan makna hidup ada tiga, yaitu melalui pekerjaan, melalui cinta, dan melalui penderitaan. Frankl menyatakan bahwa setiap orang memiliki makna hidup yang berbeda sesuai dengan kondisinya. Dan setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk melewati penderitaan yang dia hadapi, dan maka dari penderitaan itu terdapat sebuah makna. Film Soul, produksi dari Disney Pixar, yang rilis tanggal 25 Desember 2020 ini, memiliki alur cerita yang menceritakan tentang pria bernama Joe Gardner, seorang guru musik di sekolah menengah. Ia punya mimpi besar untuk tampil di atas panggung membawakan musik jazz. Menjadi guru sendiri bukanlah passion utamanya. Ia melakukan hal itu hanya untuk mencari nafkah. Ketika ia diangkat menjadi guru tetap di sekolah tentang mengajar, ia justru memilih untuk mengajar passion berkusiknya. Hal yang ia impikan selama ini, yang ia klaim sebagai tujuan hidup, akhirnya tercapai. Ketika ia berhasil mewujudkan mimpi untuk tampil bersama musik jazz impiannya di sebuah klub. Setelah audisi bersama Dorothea di Highs Not Fair, dia puang dengan kendiranya. Dan tanpa sadar, dia terjatuh pada sebuah lubang yang membuat dia koma. Dalam komanya, jiwa Gardner dikirim untuk pergi ke Group John. Gardner berhasil kabur dan tiba di Group D4, tempat di mana jiwa-jiwa menetapkan kepribadian, kebiasaan, dan juga sifat sebelum dicirim ke dunia. Di sana, Gardner harus bekerja dengan jiwa-jiwa lainnya dalam sebuah pelatihan. Gardner menjadi mentor jiwa yang akan dikirim ke bumi. Ia pun dipernemukan dengan pelatihan itu, jiwa yang tak mau dikirim ke bumi dan punya penangan buruk tentang konsep kehidupan. Gardner baru menyadari bahwa dunia reda koron. Ia pun ingin segera kembali ke tubuh aslinya, karena terdapat peran penting yang harus dialakkan di bumi. Karena 22 tidak mau hidup menjadi manusia dan tinggal di bumi, Gardner lantas meminta bantuannya agar ia bisa kembali ke bumi untuk mengejar mimpinya menjadi seorang musisi jazz. Dari sini, bisa dilihat bahwa Gardner berusaha untuk tidak putus asa karena ia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, cintanya terhadap musik dia seperti ayahnya. Yang dia butuhkan adalah support dari ibunya, serta penderitaannya agar dia bisa bangkit dari komanya. Dia memiliki tujuan agar hidupnya bermakna seperti orang dan bahagia. Ketika akhirnya jiwa Gardner berhasil kembali ke bumi, kecelakaan kembali terjadi dan plant itu tidak sengaja ikut turun ke bumi. Dan jiwa Gardner malah masuk ke dalam tubuh seekor kucing. Sementara jiwa plant itulah yang masuk ke tubuh Gardner yang sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Sambil berjuang untuk mendapatkan jiwa Gardner kembali pada tubuh aslinya, Gardner meminta tolong kepada tuan Bitu untuk menjalankan kehidupannya seperti biasa dan mempersiapkan untuk perform plant itulahnya bersama dorotnya. Banyak hal yang dilahir dan didapatkan oleh tuan Bitu ketika menjalankan kehidupannya menjadi jiwa Gardner. Tuan Bitu merasa begitu menikmati kehidupan di dunia, mengamati sekitar, bertemu dengan orang-orang dan berkomunikasi, memberikan solusi, bahkan hanya dengan menikmati adanya hambusan angin yang menggunakan daun, membuat tuan Bitu bahagia dalam menikmati hidupnya. Singkat cerita, ketika tuan Bitu telah kembali ke alamnya dan Gardner kembali kepada tubuhnya sendiri, mereka mengalami konflik tersebut dari pekatan Gardner yang membuat tuan Bitu merasa memang tidak pantas untuk hidup di dunia. Gardner juga telah berhasil tampil pertamanya dengan baik. Namun Gardner merasa tidak puas karena merasa bahwa si korea yang dia harapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kesehariannya tidak akan berubah, cuma ada jadwal manggung di kaseh saja. Dorotnya memberikan kepatah kepada Gardner. Aku mendengar cerita tentang ikan. Ikan muda bertanya pada ikan tua, dimana laut? Aku ingin kesana. Ikan tua berkata, ini laut. Ikan muda menjawab, bukan, ini air. Dari perkataan tersebut, Gardner tersadar bahwa ketika kehidupan tidak sesuai dengan ekspektasi, passion, hobi, maupun pekerjaan itu bukan menjadi satu-satunya tujuan hidup kita. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Teng, bahwa cinta, pekerjaan, penderitaan adalah cara untuk menemukan langkah hidup. Contoh penting adalah bagaimana kita bisa memakna hidup dengan bahagia, atau the real of me. Ceren menyebutkan lagi bahwa makna hidup yang ikan akan ditemukan ketika kita bertanggung jawab, atau setiap pindakan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Selain itu, dalam film show ini, dapat diketahui bahwa setiap orang memiliki makna hidup yang berbeda-beda, tergantung dengan kondisinya tersebut, dan setiap orang memiliki tersendiri dalam menemukan makna hidup. Terima kasih telah menonton!